Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam Lemka Media Kali ini kita mendatangkan tamu yang sangat luar biasa Yaitu Master yang sudah mengharumkan nama baik Indonesia Kali ini kita mendatangkan sosok yang luar biasa Yang sangat sederhana dibagi misalnya Yang lahir pada tanggal 31 Oktober 1989 Di Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat Langsung saja kita panggil Master kita Ustadz Teguh Rastinio Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Baik Ustadz Kabar orang tua sehat Ustadz Alhamdulillah sehat Adik-adik sehat juga Ustadz ya Sehat semua Oke langsung saja kita Kita diperkenalkan untuk beberapa wawancara Ustadz ya Oke Sharing-sharing pada para netizen yang sudah lama ini Menantikan sosok yang luar biasa Yang menginspirasi banyak kalangan kaligrafer-kaligrafer di luar sana Ustadz Oke Ustadz Oke Langsung kita mulai Ustadz dikenal dulunya sebagai sang mainstok kaligrafi di cabang naskah nih Ustadz Kenapa kok bisa pindah di cabang dekorasi? Alasannya apa Ustadz? Yang pertama Alasannya Karena sudah juara di naskah Jadi Insyaallah Ya harus pindah Harus pindah cabang Harus pindah cabang Dan kenapa kok dekorasi gitu Ustadz? Sebetulnya Ada kebimbangan Ketika memilih cabang apa Yang Menggantikan naskah ini Kan tetapi Sepertinya dekor menjadi pilihan Karena Mungkin Masih banyak berkaitan dengan hot Yang banyak ya Yang sebelumnya ada juga di cabang naskah Sehingga Mungkin itu menjadi alternatif yang paling dekat Seperti itu Jadi jarak cabang dua itu kan tidak jauh Jadi memilihnya ke dekorasi Dekorasi Langsung ke pertanyaan selanjutnya Oh ini Ustadz Pertanyaan dari netizen Yang sempat viral karya Ustadz Di MTK Banten kemarin Ustadz ya Oh iya Viral sekali Ustadz Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Yang sudah melampir ke LMK Media ini Salah satunya nih Ustadz ya Kenapa di karya dekorasi pertama Ustadz itu Menciptakan karya spektakuler Dan bisa dalam waktu 8 jam itu maksimal Ustadz? Sebetulnya kalau dikatakan spektakuler Mungkin Tidak juga Karena memang Itu penampilan perdana Di dekorasi Di tingkat provinsi Sebetulnya yang disuguhkan Atau yang saya bisa itu Justru belum mencapai ekspektasi Artinya Berusaha mencari hal yang paling sederhana Yang memungkinkan bisa selesai Karena memang Awalnya agak-agak ragu juga Apakah bisa selesai atau tidak Jadi Untuk viralnya mungkin ya Saya pun Tidak tahu ya mungkin ya Kawan-kawan lah itu Menurut saya sendiri itu sangat spektakuler gitu Ustadz Karena perdana kan Mengikuti dekorasi kok bisa Semantap itu Ustadz? Ya kalau dikatakan mantap belum Sebetulnya masih jauh sekali Saya masih penyesuaian Waktu Pengerjaan Teknik Semuanya masih dalam penyesuaian Belum yang Sesuai dengan ekspektasi Tapi ya Ya baru segitu yang bisa dihasilkan Dan kalau melihat karya sebetulnya sih Sebetulnya tidak Tidak seperti yang kelihatan dalam foto mungkin ya Masih banyak sekali kekurangannya Masih banyak sekali hal-hal yang masih perlu dihaluskan Banyak yang masih kasar Di sana sini Tapi mungkin ya Kalau dalam foto mungkin akan Ya sedikit berbeda Ini sosok yang luar biasa juga Yang sangat menginspirasi kita semua itu Sosok sederhananya dan tawaduknya itu Selalu melebihi batas Manusia wajar gitu ya teman-teman Karena Di karya yang sangat spektakuler itu saja Masih bisa Kali saya belum ada apa-apanya Dibandingkan karya-karya lain Sepertinya agak dilebih-lebihkan Kita yang sangat menilai apa adanya itu karya gitu Ustadz Oke luar biasa Langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Ustadz Pengalaman menarik apa nih Yang Ustadz rasakan pada saat beralih di cabang dekorasi Karena sebelumnya kan di cabang nasih Oke Sebetulnya ada kekhawatiran Artinya memang karena memang Kurang pengalaman Masih belum banyak tampil di cabang dekorasi Yang pengalaman yang paling Saya dapat ya mungkin Lebih kepada Bisa selesai aja udah Udah sangat bersyukur gitu ya Pengalaman yang lain tentu Belajarnya justru dari Penampilan perdana yang Melihat banyak peserta yang memang sudah Di cabang itu Ya saya banyak belajar dari situ Kemudian juga dengan Kondisi COVID ini sebetulnya ya Yang jadi pengalaman juga itu di kondisi COVID yang Kita awalnya gak tahu nih Gimana nih teknisnya Dengan jaga jarak Kemudian mematuhi protokol kesehatan Sempat terjadi apa Kekhawatiran apakah bisa Sesuai atau enggak gitu Tapi ya Ya itu menjadi pengalaman yang Sangat berharga Oke kan ini Kita di masa pandemi Satu ya Apakah di masa pandemi ini Mengalami Masa Wah jenuh nih di kaligrafi Ataukah Malah lebih semangat Untuk lebih banyak berkarya Satu Oke Ini sedikit menarik Karena Saya kira awalnya dengan Pandemi Tentu jadi banyak waktu ya Sebab Banyak kegiatan yang di cancel Ataupun diundur Yang membuat saya banyak waktu Untuk berkarya seharusnya Tapi Yang terjadi justru Enggak begitu Justru ketika Banyak waktu juga Apa ya Timbul rasa Apa Jenuh yang seharusnya Enggak Harusnya enggak datang gitu Beda dengan ketika Banyak kesibukan juga Masih juga bisa Berkarya Masih bisa Apa namanya Banyak yang dilakukan Tapi justru Di masa pandemi Yang inginnya Ketika banyak waktu Untuk berkarya Tapi ternyata juga Ya ada saja Hambatannya Begitu Ya ini unik memang Ya karena Masa pandemi ini kan Sempat lama Menjelang Indonesia gitu Apakah sudah Menghasilkan beberapa karya gitu Selama covid ini kira-kira Sudah menghasilkan beberapa karya Seharusnya begitu Akan tetapi Tidak Rupanya tidak Saya Ada bersyukurnya juga Dengan covid ini Tadinya kan MTQ itu Sebelum covid Ya Empat hari Sebelum dinyatakan Zona merah Di tempat MTQ Kalau lah Pada saat itu Langsung Kepada Lomba Mungkin juga Enggak bisa Seperti yang Viral kemarin Justru Ya saya banyak Mempersiapkan Walaupun Ya juga Santai Maksudnya Apa ya Pengennya sih Berkarya betul-betul Tapi ya juga Ya mengalir Dengan kondisi yang ada Jadi apapun kondisinya Ya itu yang terbaik Ya itu yang terbaik Oke Kita lanjut ke Pertanyaan selanjutnya Apa sih Yang saya terasakan Dari cabang naskah Ke dekorasi Apakah ada kesulitan Di ornamen Ataukah Di warna-warna Karena sebenarnya Hanya hitam-putih Kan Seth Ya Jadi kesulitan Sangat saya rasakan Ini dua cabang ini Ternyata Betul-betul berbeda Gitu ya Sama-sama punya Tantangannya Dan Awal-awal Saya juga Sangat kesulitan Terutama di Hal warna Yang tadinya Memang gak terlalu banyak Belajar warna Sekarang dihadapkan Dengan Harus Banyak belajar warna Kesulitan Sangat kesulitan Tapi juga Tantangan ya Maksudnya Menarik juga Akhirnya dirasa-rasa Ketika sudah menggeluti Cabang itu Tadinya sempat pesimis Maksudnya Kayaknya Mungkin Gak cocok Di dekorasi Atau mungkin Kekontemporer saja Atau Kemushab mungkin Tapi karena memang Sudah Terlanjur Mungkin memutuskan Ke dekorasi Akhirnya Mencoba Menikmati Kesulitan itu Ya akhirnya Untuk saat ini Sampai sekarang Ya sedikit mulai Bisa Enjoy lah Di dekorasi Apapun kondisinya Kita harus Enjoy dan santai Walaupun memang Aslinya gak begitu Oke Baik Langsung ke pertanyaan selanjutnya Karena dulunya Ustaz mendalami Cabang naskah Dan sekarang Dekorasi lagi Lagi-lagi ya Apa sih Keasikan Dari masing-masing Cabang tersebut Yang Ustaz rasakan Kalau di naskah Asiknya Kita Gak banyak Yang perlu Dipersiapkan lah Ya Maksudnya Simple Dari peralatan Persiapan Dan lain-lain Ke dekorasi Rupanya jadi Sangat Banyak sekali Yang perlu dipersiapkan Dari mulai Desain Warna Belum lagi Ada perbaikan Warna Desainnya lagi Belum lagi Penyesuaian dengan Apa namanya Cat ya Itu Yang paling terasa Yang sangat terasa Kalau di naskah ini Setelah lomba Saya Enjoy Gitu ya Kalau habis Tampil dekorasi Ini rasanya habis Seperti kerja Ngecor Ataupun Nyangkul sawah Gitu ya Jadi Lelah sekali Tapi ya Asik lah Unik Karena lagi-lagi Apapun Berat Atau capek Atau apapun Itu harus kita Asikin Iya Begitulah Nikmatis aja Operasinya Enggak Seasik itu Tetap ada Sisi Asiknya Nah kebetulan Istri Istri Denger-denger Mendalami cabang Dekorasi juga Apakah Di sela-sela Waktu itu Berlatih Apakah Saling bertukar Ide Atau apa Intinya itu Apakah ada Kesenangan sendiri Mempunyai Istri Yang sesama Profesi Iya Ini nyambung dari yang tadi Mungkin salah satunya juga Ketika saya ngambil cabang Dekorasi Artinya saya ambil Simpelnya Makai Yang dulu Punya istri Jadi memang Apa ya Saling melengkapi Di sini Di saat Saya perlu Banyak persiapan Tahitu peralatan Dan lain-lain Masih ada sisa Dari istri Jadi Ya Alhamdulillah juga Di situ Saling bisa melengkapi Hampir Kebanyakan sih ya Pakai peralatan Yang istri punya Jadi Sangat bersyukur Saya punya istri Yang Satu profesi Gitu kan Saling melengkapi Saling melengkapi Lagi-lagi Jadi baper nih Oke Nah Pada Kemarin kan Sempat viral karya Ustadz Banyak yang menanyakan Dimana sih bertemu Sang istri tercinta itu Bertemu istri ya Di Lemka Sempat diceritakan Bagaimana kok bisa bertemu Atau seangkatan Atau bagaimana Justru malah Tidak seangkatan Ya Takdir ya Mungkin Lagi-lagi jodoh Menentukan Ya jodoh Oke Baiklah Ini karena Ustadz menjadi Bagian utama Di Lemka Menurut Ustadz sendiri Lemka itu apa sih? Lemka Rumah Lemka itu Bagi Kalau saya pribadi Udah seperti Ya rumah Jadi Bukan berarti Enggak pulang Ke rumah orang tua ya Tapi Rasa-rasanya itu kok Jadi Ke Lemka itu Jadi pulang Ya rumah Ya rumah tempat tinggal Dimana Saya bisa Bertemu Ataupun Bergaul dengan banyak Seprofesi Satu ide Satu tujuan Ya Alhamdulillah Akhirnya Seperti Ya rumah saja Rumah Sangat nyaman ya Berada di Lemka ini Alhamdulillah Nyaman Sampai-sampai Master kita Menyebutkan Lemka Adalah rumah Sangking Apa sih ya Asik dari Lemka ini Berbeda dengan Tempat-tempat yang lain gitu Ya Seperti itu Oke Untuk pesan terakhir Yang ditunggu-tunggu Oleh para Kaligrafer Di luar sana Motivasi Untuk tetap Berkarya dan semangat Di kaligrafi Baik Kalau Pesan Sebenarnya ini Lebih kepada diri sendiri ya Menyemangati diri sendiri Yang mana Ya Setelah saya Mendalami Kaligrafi Baik di dunia MTQ Ataupun di dunia Perlombaan internasional Semakin dipelajar itu Semakin kita Seperti punya Satu tugas Dimana Dakwah Dengan Cara kita Ataupun yang kita bisa Ini Akhirnya menjadi Satu Apa ya Tujuan gitu Artinya Untuk mencapai Satu Kebaikan Ataupun Hal yang dilakukan Banyak orang Ya Ini yang saya bisa Dengan begini Dengan berkarya Dengan menulis Meskipun mungkin Background Ataupun Akademik Dan lain-lainnya Tidak seperti Orang lain Tapi apa yang saya bisa Dan saya Tekuni Dan juga saya sukai ini Mudah-mudahan Bisa menjadi Manfaat gitu Saya jadi ingat banget Waktu dulu Semasa Saya kecil ya Waktu sering Dimarahin Orang tua lah Terutama ibu Pokoknya Pesan ibu itu Waktu itu Pokoknya Mau jadi apapun Yang penting Kamu Punya manfaat Sama orang lain Udah Itu aja Udah cukup Akhirnya itu menjadi Satu bekal saya Dimana Sekarang Dengan dunia kaligrafi Yang ditekuni Ya Sambil saya berkarya Mudah-mudahan Masih bisa Terus Untuk memberikan Sedikit manfaat Bagi para Ya Anak-anak Yang baru belajar Ataupun baru mengenal Ya saya sendiri pun Masih belajar Artinya Mungkin sedikit Yang Saya tahu Bisa ada manfaat Buat generasi-generasi baru Yang Terutama yang baru belajar Itu sih Kemudian pesannya ya Terutama buat yang baru belajar Kita harus punya Mimpi yang Sangat tinggi Dan Bukan hanya mimpi Tapi juga harus ada Goalsnya ya Jadi Itu yang paling penting Sehingga Namanya juga Kita mengarungi Kehidupan itu Ada saja Hal-hal yang Ingin melencengkan Akan tetapi Ketika Semangat untuk Terus belajar Dan juga Punya tujuan Ataupun goals Kita Akan Tersadar oleh itu ya Jadi Tidak Melenceng lah Kira-kira begitu Oke Masya Allah Dan Nisa Sempat ingat nih Kata-kata beliau Yang selalu Ternyeng-nyeng di kepala Nisa ini adalah Berbahagialah Kamu Kenal di dunia Kaligrafi Dan harus Fokus pada satu Apa yang kamu senangi Dan berhentilah Di saat kamu Lelah Dan mulai kembali Karena ingat ada orang tua Yang harus dibahagiakan Terima kasih Banyak Ustadz Semoga selalu Dan semoga selalu Menginspirasi Para kaligrafer Yang mohon doanya Dari semua Yang terakhir nih Oke Apa impian Dan cita-cita Yang Belum tersampaikan Dan ingin Segera dilaksanakan Tidak tahu kenapa Saya sejak dahulu Itu Kalau ingin sekali Menulis Mushab Ya Tulisan saya sendiri Maksudnya ya Menghatamkan Quran Dan itu yang belum bisa Tercapai Jadi Ingin Membuat satu Yang mungkin Apa ya Ya catatan Sejarah mungkin ya Dan itu yang Belum bisa Terwujud ya Mudah-mudahan Mohon doa dari semuanya Agar Ya Itulah keinginan yang Ya mungkin Cukup besar ya Buat saya Semoga Disegerakan Menginspirasi Mushab tersebut Dan semoga sukses selalu Ustadz Dan doakan kami semua Segera menyusul Untuk Bisa sukses Seperti Ustadz Insya Allah Semuanya bisa Bahkan lebih dari saya Saya ini belum apa-apa Untung punya Masa depan Lebih Cerah Punya waktu Lebih banyak Punya kesempatan Lebih banyak lagi Antum bisa lebih Dari saya Dan lebih dari siapapun Insya Allah Oke Terima kasih Ustadz Oke luar biasa Perbincangan kita Kali ini Mendatangkan langsung Sang Master Kaligrafi Semoga bisa Menginspirasi kita semua Dan bisa menambah Semangat di dunia Perkaligrafian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pula away Aku Terima kasih telah menonton